Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kami dari kelompok sidilan, disini kami akan menjelaskan serta membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman fighter Nah sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Redi Kanadia dan kedua rekan saya Nurul Amalia dan Ayus Tawijayanti Baiklah boleh langsung di Easter Screen Nah sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa itu input inputan dan percabangan dalam bahasa pemrograman fighter Nah dalam bahasa pemrograman fighter kita bisa membuat sebuah inputan dengan cara memanggil fungsi bawaan fighter yang bernama fungsi input Nah dimana fungsi input ini berfungsi untuk menerima sebuah parameter string Nah yang mana parameter tersebut akan ditampilkan di layar sebelum user mendapatkan sebuah data Nah sedangkan percabangan adalah suatu perintah atau pernyataan yang memukulkan suatu perintah reeksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi Nah dalam pemrograman fighter syntax atau statement yang digunakan untuk melakukan percabangan adalah yang pertama ada leave leave itu merupakan kondisi pertama nah kemudian ada elive itu merupakan kondisi kedua ketiga hingga ke x kemudian ada else else ini kondisi terakhir dimana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi Nah dalam kalkulator sederhana ini kita hanya bisa membuat atau melakukan empat operasi dasar aritematika seperti penjumlahan kekalian pengurangan dan kembalian nah disini kita langsung saja membuat sebuah kalkulator sederhana yang pertama akan disampaikan oleh Ayusta Wijayanti kepada Ayusta dipersilakan baik terima kasih untuk refika nah disini saya akan menjelaskan cara-cara untuk membuat kalkulator sederhana nah cara yang pertama untuk membuat kalkulator sederhana yaitu kita memasukkan print 10 sama dengan kemudian kita enter kita masukkan lagi print kalkulator sederhana enter print 10 sama dengan tambah kemudian enter lagi kita ketik angka 1 sama dengan slot input masukkan angka kemudian enter operator sama dengan input operator kita masukkan tambah kurang kali dan bagi kemudian kita enter lagi kita ketik angka 2 sama dengan slot input masukkan angka 2 nah kemudian akan ada percabangan nah percabangan ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Revika Nadia pada Revika saya persilahkan baik selanjutnya saya akan membahas tentang langkah membuat percabangan yang pertama itu ada if operator kenapa if? karena if merupakan kondisi utama nah dimana kita masukkan if operator sama dengan penjumlahan atau tambah nah jika operatornya kita kan memilih operator penjumlahan jadi operator penjumlahan maka hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2 nah kemudian kita masukkan perintah print app hasilnya adalah hasil kenapa di depannya kita beri app karena itu adalah format penulisan dari string nah kemudian kita langsung saja masuk ke contoh nah yang pertama itu kita masukkan angka 1 sama dengan 15 kemudian kita memilih operator tambah atau penjumlahan nah kemudian enter masukkan angka 2 kita misalkan angka 2 nya dengan 15 nah maka hasilnya adalah 30 kenapa 30 karena hasilnya didapat dari angka 1 15 ditambah dengan angka 2 15 jadi hasilnya adalah 30 selanjutnya akan dijelaskan oleh ayusta kepada ayusta dipersilakan nah yang kedua yaitu kita memasukkan operator pengurangan nah disini karena disini adalah kondisi kedua jadi kita memakai elif dan bukannya if karena if dijelaskan untuk kondisi pertama sedangkan disini saya akan jelaskan kondisi yang kedua jadi kita memasukkan elif operator sama dengan dikurang kemudian enter hasil sama dengan angka 1 dikurang angka 2 kemudian enter print f hasilnya adalah hasil nah langsung saja kita run atau kita jalankan nah pertama-tama kita masukkan untuk angka satunya ini bebas ya nah disini saya akan memasukkan angka 50 kemudian enter masukkan operator nah disini operatornya adalah pengurangan jadi kita masukkan kurang kemudian enter lagi kita masukkan angka yang kedua yaitu 20 nah kita enter nah didapatlah hasilnya adalah 30 nah 30 ini didapat dari angka yang pertama yaitu 50 kita kurangkan dengan angka yang kedua yaitu 20 50 dikurang 20 hasilnya adalah 30 nah kemudian kita kembali ke kondingan kita yaitu elif operator kali nah disini juga kita memasukkan elif karena ini bukan kondisi yang terakhir nah jadi kita masukkan elif operator sama dengan kali kemudian kita enter hasil sama dengan angka yang pertama atau angka satu kita kalikan angka kedua kemudian print F hasilnya adalah hasil kita renungkan lagi atau kita jalankan lagi sama seperti tadi kita masukkan angka yang pertama yaitu 20 kemudian kita enter kita masukkan operator yang kita inginkan nah saya disini akan masukkan operator kali kemudian enter masukkan angka yang kedua yaitu 10 nah kita enter dan kita dapatlah hasilnya adalah 200 200 itu didapat dari angka yang pertama dikalikan dengan angka yang kedua nah kemudian untuk operator-operator selanjutnya saya serahkan untuk Nurul menjelaskannya pada Nurul saya persilahkan terima kasih kepada Ayusta nah selanjutnya kita akan mencoba operator pembagian disini kita masih menggunakan Elif karena disini ini bukan operator bukan kondisi yang terakhir maka kita masih menggunakan Elif Elif operator sama dengan pembagian maka hasil sama dengan angka satu dibagi angka dua print F hasilnya adalah hasil kita beri contoh pertama kita masukkan angka satunya dulu kita misalkan 20 kemudian kita masukkan operator yaitu pembagian enter kemudian kita masukkan angka duanya yaitu 10 nah maka didapat hasilnya adalah 2 hasil didapat dari angka satu yaitu 20 dibagi dengan angka 2 yaitu 10 maka didapat hasilnya 2 nah kemudian untuk kondisi yang selanjutnya baru digunakan else karena itu adalah kondisi yang terakhir dan tidak memenuhi kondisi sebelumnya kita beri contoh misalkan kita masukkan angkanya 5 operatornya kita ketik P kemudian bagi kita klik lagi 5 nah maka hasilnya adalah tidak valid karena tidak sesuai dengan perintah saya kembalikan kepada Repika baik mungkin itu saja penjelasan dari kompok kami apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!